Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wasid Muhammad Syafi akan memimpin pertandingan pada sore hari ini didampingnya oleh asisten 1 Ari Dayanto dan asisten 2 Suli Andri. Dan akhirnya Wasid Syafi telah meniup kick off babak pertama apartai antara Persitara Jakarta Utara melawan Persiba Balikpapan. Sudah ada beberapa pemain kembalikan pada Deddy Mulyari dalam kotak penalti dan tembakan langsung dari Deddy. Masih jauh dari sasaran. Iya kita lihat bagaimana sebuah kombinasi yang cukup apik tadi antara Rahmat Rifai dan juga Deddy Mulyari di sektor kanan. Namun Deddy Mulyari tendangannya masih melambung jauh di atas Mister Gawang dari Persiba Balikpapan. Sebuah peluang satu-satunya di babak pertama ini yang boleh dibilang mengancam pertahanan dari Persiba Balikpapan. Musafri, Musafri sebuah tembakan dan gol! Sebuah aksi individu bagi TA Musafri akhirnya memberikan keunggulan bagi tim Persiba Balikpapan. Satu-nol! Bungkam sudah kita melihat para fans dari Persitara Jakarta Utara dengan gol yang sangat indah oleh seorang Musafri. Kita melihat gol ke-8 Musafri menunjukkan bagaimana berbahayanya pemain yang satu ini. melalui sebuah tendangan yang sangat akurat dari luar kotak penalti. Kita melihat bagaimana teknik seorang Musafri mampu menjebol gawang Roniti Pasnanto hanya di awal-awal pertandingan. Ya, kalau kita lihat memang sejak awal tampak sekali keyakinan dan kepercayaan diri para pemain Persiba Balikpapan. Khususnya trio di depan mereka, Gasong Castanjo, Musafri, dan juga Adrian Trindad praktis membuat Persitara kelimpuan ketika mereka bisa menguasai permainan. Dan akhirnya Musafri membuktikan bahwa trio maut Persi Balikpapan kali ini berbicara dengan begitu lugas. Banaken menghadapi bola. Akankah ia berhasil untuk mendapatkan gol balasan bagi Persitara Jakarta Utara yang saat ini tertinggal 0-1? Ada juga Esaya Benson yang terbiasa untuk mengeksekusi situasi ini. Terkenal pemain ini dengan tendangan yang begitu keras. Masih kita menunggu. Satu di antara kedua pemain. Banaken dan tembakan langsung dan langsung dengan kesinggapan dari Imade Wirawan. Dia sebuah eksekusi yang saya kira cukup baik. Namun akurasinya masih dapat dengan mudah dibaca oleh penyagam Imade Wirawan. Di samping memang tendangan yang tidak terlalu keras. Masih patah kembali sebuah peluang dari Persitara Jakarta Utara. John Takpor. Masih John Takpor. Kembali John Takpor. Gerakan yang sangat baik memutar badan dan umpan ia lepaskan. Oh! Skabir Meluk tidak bisa menyelesaikan. Masih ada Mustafa Ajih sampai akhirnya. Jufri Samad yang tampaknya menghalau mulai hari. Iya kita melihat bagaimana aksi seorang John Takpor menghasilkan mimpi buruk di kotak penalti Persiba. Dan sangat disayangkan bahwa aksi tendangan gunting dari seorang Kabir Beluk tidak berhasil mengenai kakinya. Dan sebuah peluang yang hilang meskipun di sana kita melihat Mustafa Ajih mencoba melakukan follow up dari sebuah umpan yang diberikan oleh John Takpor. Dan kita melihat bagaimana tarian Cinderella John Takpor hampir saja melahirkan sebuah gol sedikit kesulitan. Namun sebuah keberanian yang diperlihatkan oleh Madai Wirawan untuk menyelamatkan agresifitas dari Prince Kabir tadi. Iya memang harus diwaspadai bagaimanapun Meski Persiba secara ball position lebih bagus dari Persitara. Tapi umpan-umpan dari Mustafa Ajih perlu dipicermati karena disinilah seringkali Kabir Beluk datang muncul. Seperti juga yang ia perlihatkan ketika menjebol gawang PSM Makassar. Esaya Benson umpan kembali ia kirimkan dalam kotak penalti ini. Prince Kabir Beluk masih belum beruntung. Dan di sana ada Ima Dewi Rawan. Kembali hasilkan sebuah peran signifikan bagi lini belakang dari Persiba Balikpapan. Oh my God kita melihat sebuah peluang emas bagi Persitara untuk mencetak gol. Sudah one on one kita melihat Prince Beluk dan mengecoh Mio Dadik. Namun kembali kita melihat positioning Ima Dewi Rawan begitu baik dan akhirnya memaksa pangeran untuk melakukan sebuah pelanggaran. Iya saya kira sebuah teknik yang cukup baik diperlihatkan oleh Prince Kabir Beluk. Hanya saja keberuntungan memang belum berpihak kepada Persitara Jakarta Utara. Dan kita lihat bagaimana ambisi seorang Beluk yang berusaha memaksa untuk bisa mendapatkan bola di depan gawang meski sudah dikuasai oleh penjaga gawang Ima Dewi Rawan. Kita saksikan sebuah aksi yang cukup baik dari Prince Kabir Beluk dan dilanjutkan oleh aksi yang tidak kalah baiknya dari Ima Dewi Rawan. Memang peran Benson yang akan menyulitkan lini belakang Persiba. Kita tahu tusukan-tusukan dari lini kedua sangat diperlukan untuk mensuplai bola kepada Kabir Beluk. Dan Wasid M. Syafi akhirnya telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di mana Musafri berhasil memberikan keunggulan bagi tim tamu Persiba Balikpapan melalui golnya di menit ke-11 atas Tuan Rumah Persitara Jakarta Utara. Kita akan segera menyaksikan kick-off babak kedua antara tim Tuan Rumah Persitara Jakarta Utara melawan Persiba Balikpapan. Di mana saat ini adalah keunggulan 1-0 bagi tim Persiba Balikpapan. Dan baru saja kita saksikan kick-off babak kedua dilakukan oleh Wasid M. Syafi. Mustafa Aji kembali sebuah peluang umpan yang lepaskan. Dan Prince Kabirbelo. Dan tampaknya sebuah tarikan yang dilakukan oleh Muhammadan yang berakhir pada sebuah hadiah penalti dari Wasid M. Syafi kepada tim Persitara Jakarta Utara. Ya akhirnya apa yang dinantikan oleh pendukung Laskar Sipitung berbuah pada menit ke-58 ini. Memasukkan menit ke-58 bagaimana sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang Persiba Balikpapan. Ketika Prince Kabirbelo berusaha untuk muncul menjemput umpan dari Mustafa Aji. Kita lihat bagaimana pemain belakang Mahumadan yang memang ditugaskan untuk mengawal Prince Kabirbelo. Harus melakukan pelanggaran untuk menjegal peluang dari Kabirbelo yang memang sudah datang dari belakang untuk menjemput umpan Mustafa Aji. Sudah dua gol dihasilkan oleh Rahmat Rifai melalui titik putih. Di musim ini akankah ia segera menghasilkan golnya yang ketiga melalui titik putih untuk menambah perbendarannya menjadi delapan gol Rahmat Rifai. Dan akhirnya Madewirawan berhasil menjadi pahlawan bagi Persiba Balikpapan dengan menahan Rahmat Rifai. Iya, kita melihat sebuah kegagalan yang sangat menyakitkan. Antisipasi yang begitu baik oleh Ima Adewirawan untuk menggagalkan eksekusi The King Penalty, Rahmat Rifai. Iya, sebuah kesempatan sebetulnya yang mungkin tidak lagi dapat dengan murah didapat oleh Presidara Jakarta Utara di bawah kedua ini. Sebuah penalti yang harusnya dikonversi secara mutlak oleh Rahmat Rifai. Banaken, umpan yang cukup baik kepada John Takor. Di sana ada Mustafa Aji menunggu dan sesuatu keempatan yang akhirnya di blok oleh penjaga gangang Madewirawan kembali yang tampil gemilang. Iya, kita melihat bagaimana Ima Adewirawan kembali menjadi sebuah momo. Bagi para pemain Persidara Jakarta Utara kita melihat skill yang sangat baik oleh Mustafa dan Job. Sangat brilian, namun kita melihat kembali antisipasi dari Ima Ade menggagalkan sebuah peluang dari Persidara. Dan umpan dari Banaken langsung menjangkau Rahmat Rifai, pemain yang cukup lincah. Umpan kembali dalam kotak penalti, John Takor dipotong dari tampaknya. Masih menunggu keputusan Wasid, apakah sebuah pelanggaran penalti masih kita saksikan. Tampaknya memang Wasid M. Syafi telah memberikan pelanggaran penalti kepada tim Persidara Jakarta Utara untuk yang kedua kalinya. Dan kini bahkan siap untuk memberikan kartu kuning. Atas dipotongnya gerakan dari John Takor kepada Ferli Laala, tadi pemain yang baru masuk di babak kedua. Ya kita lihat bagaimana sebuah hadangan yang cukup serius bahkan oleh Ferli Laala terhadap John Takor yang masuk melakukan penetrasi dan berusaha untuk mendapatkan peluang. Namun Ferli Laala dengan tindakan yang agak sedikit ceroboh, menyapu bola yang gagal hingga menjadikan advantage tentu saja. Kedua kalinya bagi Persidara Jakarta Utara melalui titik penalti. The Prince Kabirbelo, apakah ia bisa mengeksekusi penalti dan membuat yang menjadi 5 gol? Bersiap Prince Kabirbelo dan eksekusi yang kembali gagal dari tim Persidara Jakarta Utara. Sangat sulit dipercaya, dua penalti yang gagal hari ini tetap memberikan keunggulan bagi tim Persidara Balikpapan 1-0. Ya kita melihat nampaknya awan gelap lebih gelap di atas hibat bolus. Kita melihat bagaimana sebuah tendangan penalti yang jauh melambung di atas gawang Ima Dewi Rawan. Dan inilah sebuah contoh bagaimana ketidaktenangan dari para pemain depan Persidara Jakarta Utara kembali tidak menemui hasil padahal sudah memiliki dua peluang. Kembali Deddy Mulyadi bagi Persidara Jakarta Utara. Apakah menyentuh tangan tadi tidak dalam pengamatan wasit? Kembali John Takpor dan sebuah peluang dari Takpor dan eksekusi kembali yang hanya sedikit saja di samping gawang Ima Dewi Rawan. Ya kita melihat bagaimana tarian seorang John Takpor hampir saja menjebol gawang Ima Dewi Rawan. Namun sangat disayangkan di sana sudah ada Raghma Trifai. Apabila ada sebuah inisiatif untuk memberikan umpan ke tengah bisa jadi itu akan melahirkan sebuah goldan. Kita melihat rambut yang sudah kembali putih dari Derg Butchular. Menjangkau Musafri dan kini Musafri bebas melakukan penetrasi dalam kotak penalti dari Persidara. Tembakan langsung dan goooooool! Aksi kedua TA Musafri pada partai ini kembali menghasilkan gol kedua bagi dirinya dan juga Persiba Balikpapan. 2-0 Persiba Balikpapan di sisa waktu ini. Fantastis gol kita melihat dari seorang Musafri yang kita melihat berlari solo selicin minyak. Kembali kita melihat aksi solo striker Musafri memberikan mimpi buruk. Bagi Persidara Jakarta Utara kita melihat sebuah finishing yang sangat baik. Melakukan tendangan instep. Merubah hasil menjadi 2-0. Dan kembali membungkam seisi Stadion Lebak Bulus. Iya saya kira ini inilah Raja yang sesungguhnya dilebak bulus pada sore hari ini. TA Musafri dimana 2 gol sudah langsung dilesakkannya pada pertandingan yang sangat dramatis. Dimana terjadi 2 penalti yang gagal. Kemudian gol dari Mustafa dari kaki kirian. Kali ini Mustafa mencetakkan dengan kaki kanan lengkap sudah. Apa yang diperagakan oleh Mustafa untuk menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain nasional masa depan. Dan akhirnya Wasi Chafei telah meniup luit panjang tanda berakhirnya partai pada sore hari ini. Dimana akhirnya 2 gol dari TA Musafri memberikan kemenangan 2-0 bagi tim tamu Persiba Balikpapan atas tuan rumah Persitara Jakarta Utara. Terima kasih telah menonton!